Assalamualaikum, selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Ridwan disini kita akan membahas tentang fungsi dari pick tool ini yang saya gerak-gerakin ini fungsi dari pick tool ini yang bergambar seperti panah ini nah fungsi dari pick tool adalah yang pertama adalah memilih objek atau membuat objek dengan menggunakan bantuan pick tool misalkan disini saya membuat sebuah objek kotak terus saya membuat objek lagi lingkaran terus saya buat lagi objek polygon cara buatnya klik tahan, ditarik ya teman-teman saya buat lagi kotak objek bintang oke disini setiap kita membuat objek kembalikan lagi pointer kita ke dalam bentuk pick tool nah teman-teman boleh klik disini atau tekan huruf P pada keyboard atau tekan spasi pada keyboard oke begini nah oke nah fungsi yang utama dari pick tool adalah memilih objek memilih objek nah gini memilih objek seperti ini saya pilih objek kotak boleh di kalau gambarnya seperti ini ada apa namanya titik-titik hitam mengelilingin objek ini berarti objek akan terpilih ini objek akan terpilih objek akan terpilih objek akan terpilih nah itu fungsi pertama dari pick tool fungsi berikut dari pick tool adalah memindahkan objek nah misalkan saya pindahkan kotak ini klik geser kesini memindahkan objek klik geser yang kita mau memindahkan objek klik lagi geser ke tempat yang kita mau nah begini ini adalah memindahkan objek atau moving berikutnya adalah fungsi yang berikutnya dari pick tool adalah kita dapat memanipulasi objek misalkan begini saya mau objek bintang ini lebih kecil teman-teman bisa tarik dari sudut sini nah lebih kecil lebih kecil bisa juga mau lebih besar nah ini memanipulasi objek kepada kotak juga sama kenapa sih harus dari sudut kalau kita narik dari sudut itu proporsionalnya tidak berubah ya teman-teman ya beda kalau teman-teman membesarkan dari samping sini nah ini gini nah gini bisa juga memanipulasi objek yang lain seperti ini kalau kita pilih objek akan ada node yang mengelilingi ini kotak hitam kecil kalau kita klik lagi sekali akan berubah akan berubah menjadi panah dua mata dua mata panah misalkan kalau yang posisi yang seperti ini ya kita buat objeknya seperti ini objeknya seperti ini objeknya seperti ini atau kita bisa memutarnya bisa klik lagi sekali kita bisa memutarnya posisinya begini ini juga kita bisa oke ini juga sama sih nah gitu nah bisa nah jadi fungsi dari pick tool adalah yang pertama tadi adalah memilih objek kedua adalah memindahkan objek dan berikutnya adalah memanipulasi objek fungsi lain dari pick tool ini adalah kita bisa kita bisa penamanya menggandakan objek kita dapat menggandakan objek dengan menggunakan pick tool dan bantuan mouse yang kita miliki misalnya begini saya mau menggandakan objek ini ke arah sini gitu ya ke arah sini menggandakan dengan kotak yang sama saat kita menggeser saat kita menggeser ke arah bawah sini posisi tombol mouse pada keyboard masih dalam tertekan ya masih kita masih menekan tombol kiri mouse selanjutnya saat kita memindahkan begini klik kanan pada mouse teman-teman tapi mouse tombol kirinya jangan dilepas dulu baru kita klik kanan baru klik kirinya dilepas nah ini proses pengkopian terjadi nah kita klik tahan geser ke sini saat kita menggeser ke sini ini kan ada ini adalah bayangan dari bintang ini sebenarnya itu kita memindahkan objek cuma belum terjadi pengkopian saat kita klik kanan klik kanan klik kiri jangan dilepas dulu saat kita mengklik kanan baru klik kirinya dilepas nah ini terjadi pengkopian ini sangat sangat penting banget bagi teman-teman nah gini ya nah gini sebenarnya proses pengkopian itu bisa juga edit gitu ya copy baru edit edit paste bisa juga sebenarnya tapi kalau kalau kita mau cepat ya ya klik tahan geser baru klik kanan klik tahan geser baru klik kanan begitu teman-teman nah itu fungsi dari pick tool nah berikutnya ini ada lagi pre-hand pick tool pre-hand pick tool ini adalah kita memilih objek tertentu misalkan begini saya mau milih objek misalkan saya memilih objek lingkaran ini sama bintang ini sama ini sama apa namanya kotak itu bisa kita menggunakan kalau kita menggunakan pick tool ini kan kalau kita memilih seperti ini dikhawatirkan ininya ikut ininya apa namanya segitiganya akan terikut terikut terpilih tapi dengan menggunakan ini kita bisa memilih begini nah dia seperti kita bisa-bisa menentukan nah yang terpilihnya aja kita bisa geser nah gitu teman-teman ya jadi kalau memilih dengan menggunakan pick tool ini kita bisa memilih bagian begini atau bagian semua begini gitu ya jadi kita tidak tidak harus menggeser satu per satu nah itu berarti kalau kita memilih dengan object dengan pick tool yang prehand pick tool ini kita bisa memilih tertentu saja misalkan begini saya mau milih ini milih ini dan milih ini baru begini baru begini nanti tinggal digeser oke nah itu teman-teman ya jadi itulah beberapa fungsi dari pick tool yang sangat penting sekali bagi teman-teman yang memulai belajar desain pada CorelDRAW cukup jelas tutorial kali ini sekian dulu tutorial dari saya ketemu lagi di tutorial berikutnya oh iya jangan lupa subscriber ya teman-teman ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya